Intro Intro Nih, ini nih Nih hosnya pada kemana sih? Udah pada selesai, langsung pada pergi Sampah bukannya pada dibuangin, malah ditaruh disini Ini kan banyak sampah-sampah kayak gini Nih, Marcel Makas, 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 makas Saya enak suka ya, kalau saya di program seperti ini Kenapa datang tidak ada hos? Sebetulnya bukan tidak ada, kami ingin bikin surprise Ngagetin kamu Oke, saya kagetin ya, kagetin saya Saya kaget, terima kasih surprise Sama-sama Kenapa saya di surprise-in hari ini emang ada apa? Karena aku tau kamu itu kan duta sampah Jadi aku pengen Duta, tunggu, tunggu, tunggu Duta sampah Duta sampah Ada juga duta kebersihan ya Duta sampah Bukan, maksudnya kamu tuh kan suka bersih-bersihin sampah Jadi kamu kalau ngeliat kayak begini kan kamu pasti Merasa, aduh kok kotor banget kan Memang bener, Marcel Sampah-sampah begini tidak boleh kita biarkan Harus kita kumpulkan dan kita bersihkan Tapi, karena ini ada inovasi terbaru Oh ini surprise-nya Nah, kita ingin menunjukkan kepada Marcel dan juga Selamat pagi, bahwa ada sesuatu yang bisa mengumpulkan sampah Dimana di Inovasi Masa Kini Masa Kini Ini ada tiga ya Jadi di dalam kotak ini ada alat yang bisa mengumpulkan sampah Aku mau yang Aku mau yang Karena mau surprise Silahkan Yang ijo dulu ya Kalau gitu saya yang Ijo juga Pas Kita buka ya yang ijo ini ya Taraaa Nah, ini dia Wow Nah, pasti Marcel bingung kan Apa ini dan bagaimana menggunakannya Nah, kita buka dulu Andrea tau cara pakenya Sekarang saya juga gak tau Tapi kita sampe masuk Oke Lihat Ini ada gambarnya Eh Nah, kita buka Jadi ini Ah, iya 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 Kita taruh disini ya Misalnya ini wastafel ya Ini misalnya wastafel nih Kita bungkus Seperti Eee Tempat sampah pada umumnya Kita selipih Tinggal disangkut aja disitu Udah deh Tempel Tempel Nah Buang disini Semua buang disini Iya kan Udah si inovasinya nih Udah selesai Baru kita buka Tinggal tarik Buang ke tong sampah Nah Kita gak perlu bolak balik ke tong sampah Gak perlu pulak-balik, selesai. Gak bungkus deh. Buang tempat sampah. Atau kalau misalnya alatnya ribet, ini aja. Gimana? Kepulin sampahnya juga bisa. Bisa. Iya. Ini dia. Jadi, oke kan? Oke. Saya aku bosan. Mending buangin sampahnya. Buangin sampahnya. Ciri-ciri orang seras begini. Enggak. Aku lagi bosan. Di rumah sendirian. Mau pergi Papa Arisan. Kayak lagu ya? Kalau enggak aku bosan banget. Ini gimana, Marshal? Oke kan? Oke, oke. Saya beli deh. Beli ya. Gak usah, ini gratis buat kamu. Simple tapi apa? Manas. Oke. Tapi pasti. Itu apaan sih? Tadi yang sampah itu ya? Empat sampah, ya. Kalau lihat harganya bagus ya? Harganya murah sih sebetulnya. Dari-dari buat kamu deh, biar kamu gak bosan. Emang harganya berapa? Kamu ini harganya cuma 28 ribu, Sel. Oh, kalau gitu buat kamu aja. Tapi mahal lah kalau menurut saya 28 ribu. 28 ribu mahal. Saya member, Pak. Member. Member berarti ada harga keset. Dari berapa? Jadi 27 ribu 999 rupiah. Oke. Ya, bosan sana. Suka selesai. Tadi. Aku bosan. Minta games yang bisa melupakan kebosanan. Game yang bisa melupakan kebosanan. Iya, tolonglah. Tolonglah. Kit Basel tau. Loh, ini bukannya masih ada dua lagi? Enggak, ini soal game dulu. Kamu main game dulu. Kamu main game dulu. Kamu main game dulu. Tolonglah, aku bosan. Oke, buat games kita akan buat. Kamu suka makan? Suka, suka, suka. Gimana kalau kita main games-nya tentang makanan? Oh iya, ada namanya ya? Ada. Ya, jadi ini adalah game Chow Crown untuk food lovers. Oh. Chow Crown ini merupakan sebuah permainan yang sedang viral saat ini. Oh. Tuh, kalau bisa dilihat bentuknya tuh. Bentuknya kayak gitu ya. Lucu sekali ya. Jadi alat ini berbentuk seperti makota yang ditempeli dengan makanan kesukaan kita. Suka bakso, suka pete, sambal. Iya. Cara permainannya sangat mudah. Kita hanya perlu memakan semua makanan sebelum musiknya berhenti. Oh. Marshmallow. Sebenarnya intinya adalah menghabiskan makanan cuma kayak ada trik-triknya lah ya. Iya, sebenarnya bisa dicampur juga dengan sarapan. Dengan sarapan-sarapan yang enak. Kayak bubur gitu kan taruh juga. Bubur susah nggak ya? Bubur susah sih. Keberat lebih keberat. Tapi aku suka, tapi aku suka yang tadi tuh. Harganya belum. Bang, maaf bang. Mawar parah memang belum sempat kecicil, tapi. Ini jangan jangkala tuh. Biar deh kolek. Kau kembang buah. Sangat gitu. Sangat gitu. Kenapa, Bang? Gue mau alat inovasi dong. Alat inovasi apa? Organizer kayak apa? Baju-baju gue kan suka berantakan tuh. Oh bajunya banyak. Organizer. Ya, bisa organizer. Yang bisa mengorganize. Iya, organizer dong. Bahasa, Ti? Ti. Coba kita cek di kotak ini ya. Siapa tahu ada yang orangnya. Organizer nih ya. Organizer nih. Teman-teman nikah. Udah berlalu ya. Sudah. Tengah alat inovasi dengan organizer ya. Amin. Nah, organizer ini. Ini. Wah. Plastik, plastik. Ini di-gimana? Mawakan lama. Ini gimana caranya nih? Itu ngempelin ke tembok jadinya. Oke, nembes. Ini, ini, ini. Coba dibuka dulu. Coba, coba dulu. Ada sentrotifnya nih. Ini, coba. Nah. Di-organize dong. Di-organize. Di-organize. Di-organize di sini. Buka. Kita tempel di sini. Jadi, baju-baju lo bisa lo gantung-gantungin. Di sini. Jadi rapi. Rapi. Jadinya ada cabang pembantunya. Kayak banget. Kayak banget. Kayak banget gitu kan. Biasanya kan lo cuma one line. Sekarang ada two line. Cabang pembantu. Itu harganya berapa sih? Gue mau pesen banyak soalnya. Ini mau murah, Cek. 15 ribu. 15 ribu. Gimana? Itu kita kasih harga 14 ribu 999 rupiah. Ini pos kita makin ekstrim. Ya udah. Kayaknya dia bingung. Tadi emang berhenti kan ya? Bukan saya doang yang aneh ya. Bukan. Ya udah. Terima kasih ya. Gua nagih sebelah dulu. Bukan ya bangun deh. Emang DC dia. Kalian semua suka jalan-jalan ya travelingnya? Suka. Punya koper gak di rumah? Ya punya lah. Masa kamu punya koper? Dia gak ada nih. Kebetulan saya lagi bekerja di sebuah perusahaan koper. Koper Jaya. PT. Koper Jaya. Atau kita singkat KC. 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 Jadi ada koper baru. Namanya koper stroller. Oke. Jadi Anda akan dipermudah dengan menggunakan koper ini. Namanya bike reader. Jadi koper yang juga memiliki fungsi sebagai stroller anak. Nah. Duh. Sel. Kalau bentar lagi lu mama-mama dia. Lu perlu nih kayak gini. Sel. Kalau nih. Andal kali gue. Hehehe. 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 Jadi ini pada bagian atasnya terdapat bantalan untuk anak duduk. Serta harness untuk keselamatan. Sedangkan pada bagian bawah berupa koper untuk membawa pakaian. Dan ini juga bisa dilepas dan disambung dengan sangat mudah. Jadi kalau kita lagi mau traveling. Nggak usah bawa stroller. Ini aja. Sekaligus. Dijual dengan harga 99 dolar atau sekitar 1,3 juta rupiah. Beli deh Pak. Satu Pak. Saya mau deh. Nanti kita pesen ya. Eh nggak terlalu mahal loh berarti. Eh nggak terlalu mahal. Lebih malah mungkin. Eh lebih. Dan udah sekali gue sama stroller masalahnya. Iya betul. Menurut aku cocok meyong ya. Oke. Gampang nggak sih pasangnya tuh tadi? Bisa. Nanti semua tinggal dicobot-cobot lagi. Oh udah punya. Belum. Cuma dikasih ga tadi gampang. Pasti ada jalannya lah. Oke. Kalau begitu kita lihat lagi yang selanjutnya. Ini. Ini adalah kiriman dari adik-adik. Dik panggilnya Dik. Oh ini yang tadi. Oh ini yang tadi ini. Tadi kasih ke Burik kan. Tadi Burik kasih tau aku. Buat apa sih. Kita mau review disini. Ada gambarnya dan harus pakai microwave. Ih kebetulan. Gak sadar gitu. Jadi gimana? Oh ini kalau mau menghangatkan makanan. Jadi bisa dua makanan sekaligus. Kayak gini nih. Itu aja. Oh pakai contoh aja ya. Kita pakai contoh aja. Ada disini tiba-tiba ya? Iya sama kayak microwave. Tiba-tiba ada ya. Microwave ya. Jadi ini tuh ditaruh disini set. Udah tinggal masukin aja deh. Dua tingkat. Jadi di micro itu ada dua level lah ya. Bisa dibilang. Set. Bisa masukkan dua makanan. Sekaligus. Udah. Jadi kalau makanan baso bisa kuahnya di atas, basonya di bawah. Basonya di bawah. Atau apa? Basonya di bawah, kuahnya di atas. Betul. Sama aja sama. Dikasih balik. Dikasih balik aja sih. Dikasih balik. Harganya juga murah. Kita gak kasih mahal. Untuk harganya 35 ribu aja. Wah bagus ya. Cuma kalau mau beli banyak kan pengennya harganya lebih murah lagi. Karena Anda member, seperti biasa member mempunyai diskon khusus kita menjadi harganya jadi 34 ribu 999 rupiah. Jadi itu masih jauh ini. Gaya gitu. Ngerjain kamera-kameran aja. Jadi semua harga member itu hanya kurang satu rupiah gitu ya. Memang. Tapi kan faedanya banyak, kebayang kalau beli banyak. Kalau Anda beli 3 ribu, Anda kurangnya berapa? 3 ribu. 3 ribu. Iya. Tapi itu lumayan. Itu kan lumayan. Oke semua sudah kita buka inovasi dan sekarang ada pertanyaan dari sahabat pagi. Coba kita lihat. Selamat pagi Bang Andre, KHS di Akulira. Pengen dong diajak jalan-jalan ke Menara Evel tapi yang di Indonesia aja. Ada gak? Mau minta diajak ke Menara Evel yang ada di Indonesia? Ada di Jagakarsa banyak. Itu Mas Sutet. Memang ada ya Menara Evel di Indonesia sebelah mana sih? Yang kayak Menara Evel banget. Kayaknya sih di... Biasanya di kota wisata ya biasanya ya. Kota wisata ada. Ada. Di Baltam ada. Ah Baltam? Kayak Menara Evel beneran. Kita cari lah. Sebenarnya Menara Evel di Indonesia itu ada atau enggak dan di sebelah mananya. Apakah itu Sutet atau emang Menara Evel beneran ya. Tetap di pagi-pagi. Sampai! Sampai!